Yes, balik lagi di Mobagi Motivasi Bangun Pagi. Kali ini aku mau membahas 5 hal tak masuk akal once upon a time in Indonesia. Kalau kalian belum nonton filmnya, kalian jangan lanjutkan video ini. Tapi kalau kalian udah nonton, kalian lanjutkan, kita diskusi bersama. Hal gak masuk akal pertama, pegawai bank yang jadi talent utamanya ini, yang dia jadi customer service-nya itulah, rambutnya kok gondrong. Pegawai bank memangnya ada yang rambutnya gondrong. Hal gak masuk akal kedua, ketika pegawai bank yang rambutnya gondrong itu keluar dari kantor banknya, Nah kan disitu kan ada pengemis tuh, masa pengemis itu gak diusir saat pambangnya sih? Malah setiap hari disitu. Hal gak masuk akal ketiga, ruangan kantor bos besar penjahatnya kok biasa aja ya? Bahkan terkesan kuno. Ini bos besar loh, bos besar penjahat. Dia punya cafe besar, suasana kafenya itu milenial dan kekinian. Tapi begitu masuk ruangan bos besarnya, perabotannya tuh kuno, ada DVD player coba. Hal gak masuk akal keempat, bank tigur itu rumahnya besar banget. Kerjanya cuma jadi centeng di klub alam dan tempat main judi. Gokil sih. Hal gak masuk akal kelima. Nah, bank tigur kan udah kaya banget. Tapi kenapa ya istrinya bank tigur kerja jadi whiter di restoran? Harusnya kalau mereka sudah kaya banget, istri bank tigur tidak perlu bekerja lagi sih. Hal gak masuk akal ke enam. Karakter Dave kan kemana-mana bawa bodyguard tuh. Cuma karakter bodyguardnya kayak bukan bodyguard. Kalau perawakan bodyguard yang dia bawa kayu bank tigur, itu aku rasa lebih mantap. Hal gak masuk akal ke tujuh, bonus. Film ini di setiap dialog mereka kok terasa dubbing ya? Kita sebagai penonton gak dapat mood filmnya. Padahal adegan berantemnya itu bagus-bagus. Hal gak masuk akal ke delapan, bonus. Durasi filmnya dua jam lebih. Capek nontonnya. Hal gak masuk akal ke sembilan, bonus. Kenapa judulnya harus once upon a time in Indonesia? Harusnya once upon a time in Jakarta aja sih. Karena settingan filmnya ini di Jakarta Utara ya kalau gak salah aku. Pokoknya di Jakarta lah. Oke mungkin itu aja 5 hal tak masuk akal, bonus 4. Kalau kalian punya hal tak masuk akal atau tak terjelaskan, kalian komen di bawah. Makasih udah nonton, ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mau bagi motivasi bangun pagi.